Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara untuk mendownload dan juga menginstall aplikasi CapCut di Android Sehingga kita bisa login di CapCut versi PC Jadi nanti akan kita aktifkan untuk versi Pro nya ya Seperti itu Jadi silakan ditonton sampai selesai Dan jangan lupa subscribe, like dan juga komen Kita langsung saja ke tutorialnya Untuk mendownload CapCut di HP Android Kalian bisa masuk di Play Store ya Ketik saja CapCut dan kemudian install Kemudian setelah itu kita akan langsung ke CapCut di PC Kalian bisa juga mendownloadnya menggunakan Chrome Dan kalian kunjungi capcut.com idtoolsdesktop ini ya Yang ini video editor Kemudian kalian klik unduh gratis Karena saya sudah mengunduhnya maka saya tidak akan mengunduhnya kembali Setelah itu kita akan install seperti biasa ya Seperti biasa Tinggal klik filenya dua kali Dan akan muncul halaman berikutnya nanti Kemudian setelah itu setelah terinstall Maka kita buka CapCutnya di PC ya Dan kira-kira beginilah tampilan untuk CapCut versi desktop ya Jadi disini saya sudah menginstall daripada CapCut versi Android Kita langsung buka saja Kemudian kita klik di bagian bawahnya ada versi saya ya Ada tulisan saya yang ini Kita klik kemudian kita masuk dengan email Oke jadi ini emailnya Kemudian kita masukkan untuk passwordnya ya Seperti itu Kemudian kita klik lanjutkan Berhasil masuk Lalu setelah kita masuk Kita akan masuk juga di CapCut versi PCnya Kita login ya Caranya di laptopnya Kita klik bagian masuk Kemudian disini kita klik di bagian gunakan kode QR ya Yang ini Oke kemudian akan muncul seperti ini Dan kita akan scan di Androidnya Jadi di Android kalian klik titik tiga ini Yang atas Kemudian kita klik pindai ya Pindai Kemudian kita izinkan Lalu kita akan fotokan di bagian sini ya Oke setelah berdering di ponselnya Maka otomatis itu akan masuk nanti Di versi Pro nya Di CapCut versi desktop Oke kita konfirmasi Dan bisa dilihat disini bahwa Sudah gabung ya Sudah masuk Jadi ini bisa kita gunakan ya Untuk buat projectnya Jadi kita coba buat project Untuk mencoba Disini kita klik import Kemudian kita masukkan yang ini saja ya Yang logonya Kemudian kita klik buka Oke ini tampilannya Kemudian kita bisa tarik ke bawah ya Jadi sama halnya dengan filmora Seperti itu Jadi kita akan coba tambahkan efek Kita pilih yang efeknya Pro ya Yang ini Ini adalah Pro Dan sudah kita download Kemudian kita seret ke bagian timeline nya Lalu akan kita putar Jadi ini ada efeknya ya Dan kemudian kita akan coba export Karena biasanya kalau belum login yang versi Pro Itu tidak bisa di export Efek yang diambil dari Pro nya ya Yang seperti ini Kecuali gratisan yang ini Sampai yang ini yang tidak ada tulisan Pro nya Kemudian kita export Lalu disini kita pilih saja export ya Dan ternyata ini sudah bisa di export ya Kemudian kita batal Lalu kita lihat mana videonya Ini videonya 0302 Kita coba putar Oke jadi tampilannya seperti ini Bisa di export ya Seperti ini Nah jadi Begitulah cara untuk Masuk di akun Pro Di CapCut Jadi untuk email nya nanti Bisa di WA kan Jadi sekian untuk Video tutorial kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih